Hai assalamualaikum sahabat teteh semuanya sekarang teteh ada di candi cangkuang dan candi cangkuang ini terletak di kampung pulau wilayah cangkuang kecamatan leles garut jawa barat dan candi inilah juga yang pertama kali ditemukan di tataran sunda serta merupakan satu-satunya candi Hindu di tataran Sunda penasaran ada apa aja disana ikutin terus video teteh sampai selesai sahabat teteh seperti inilah jalan menuju ke candi cangkuang jalanannya enggak terlalu lebar tapi mulus jadi enak untuk berkendara lalu lalang kendaraan juga enggak terlalu rame kanan kirinya juga rindang pokoknya nyaman semoga kita cepat sampai tujuan Hai sekarang kita ada di wisata alam dan budaya candi cangkuang garut jawa barat kita akan coba nanti ke dalam sebelumnya kita akan coba bayar tiket masuk ke sini harus diukur suhu tubuhnya kita bayar tiket dulu ini tiket masuknya dewasa 5000 anak-anak 3000 dan oh jam operasionalnya ini suasana disini di Cangkuang untuk nyebrang ke pulau sana kita menggunakan rakit seperti ini sahabat teteh sekarang kita ada di rakit rakit atau perahu ya ini seperti ini kita akan coba nyebrang ke pulau nya ini banyak penumpang yang lain juga kita akan ke pulau sana karena disana terletak jagar budaya Candi Cangkuang dan ada perkampungan yang sangat unik sahabat Teteh untuk melihat Candi Cangkuang kita harus menyebrangi situ Cangkuang ini dan selain Candi Cangkuang disana juga terdapat perkampungan unik yaitu Kampung Pulo penduduk Kampung Pulo merupakan keturunan asli dari almarhum Eyang Embah dalam Arif Muhammad yang merupakan penyebar agama Islam pertama di wilayah Cangkuang maupun wilayah Garut dan makamnya pun terletak bersebelahan dengan Candi Cangkuang penasaran ikutin terus videonya sampai selesai sahabat Teteh sekarang kita sudah ada di komplek Candi Cangkuang dan kita akan masuk ke dalam untuk melihat cagar budaya yang ada di kawasan sini yaitu cagar budaya Candi Cangkuang dan Kampung Pulo Kampung Pulo tepat berada di pintu masuk menuju ke Candi Cangkuang dan seperti ini kawasan Kampung Pulo dengan segala keunikannya karena di Kampung Pulo ini hanya ada tujuh bangunan ada tujuh bangunan dan satu diantaranya adalah sebuah masjid jadi rumahnya ada enam dan satu adalah masjid Kampung Pulo seperti inilah masjid Kampung Pulo dan ini adalah bangunan-bangunan yang enam enam bangunan untuk masyarakat disini disini tidak boleh lebih dari tujuh bangunan karena sudah merupakan adat istiadat disini dan disini cukup rame banyak pengunjung disini ayo kita akan melihat Candi Cangkuang Candinya udah mulai kelihatan ya Candinya gak terlalu besar seperti itu di dalam candinya apa sih nah sahabat tetek kenapa dinamakan dengan Candi Cangkuang Cangkuang itu sendiri berasal dari jenis tanaman atau Cangkuang Cangkuang itu jenis tanaman sejenis pandan yang dulu banyak tumbuh di sekitar sini dan daunnya dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar sini untuk membuat tudung tikar atau pembungkus gula aren bisa juga tikar pokoknya karya-karya seni masyarakat disini yang menggunakan daun pandan atau daun Cangkuang maka dinamakanlah dengan Candi Cangkuang itu sesuai dengan artikel yang aku baca ya sahabat hampir dipastikan Candi ini merupakan peninggalan agama Hindu kira-kira abad ke-18 Masahi satu jaman dengan Candi-Candi di situs Batu Jaya dan Cibuaya dan Candi ini terletak bersebelahan dengan makam Almarhum Mbah Dalem Arif Muhammad sebuah makam kuno pembuka agama Islam yang dipercaya sebagai leluhur penduduk desa Cangkuang Sahabat Teteh sesuai dengan artikel yang pernah Teteh baca pada bagian dalam Candi terdapat Arca Dewa Siwa dan pada bagian selatan Candi terdapat makam kuno milik penyebar agama Islam di wilayah tersebut yaitu Mbah Arif Muhammad sahabat Teteh selain Candi dan makam kuno komplek ini pun dilengkapi dengan museum di museum ini terdapat penjelasan mengenai alasan Candi dan makam dibuat berdampingan tidak hanya itu berbagai kitab suci Islam seperti Al-Quran, Fikih dan Tauhid juga menjadi koleksi museum ini dan kali ini kita akan coba masuk ke dalam museum untuk melihat koleksi-koleksi yang ada di dalam museum Candi Cangkuang ini di museum situs cagar budaya Candi Cangkuang di sini di bagian depan ada di sini ada miniaturnya ada miniaturnya Candi Cangkuang dan di sebelahnya adalah ini adalah mesjid dari Kampung Pulau seperti ini ini miniaturnya dan kita geser ke sebelah sini di sini di sini juga ada miniatur rumah adat Kampung Pulau lambang anak perempuan Mbah Dalam Arif Muhammad nih seperti ini miniaturnya dan kita coba lihat ke dalam di sini ada apa aja ini ini adalah proses penelitian dan penggalian tahun 1967 dan 1968 sahabat teteh di sini selain ada Candi Cangkuang ada makam Mbah Arif Muhammad ada museum dan Kampung Pulau di sini juga menyediakan tempat bermain tempat bersantai bersama keluarga adanya di sebelah sana ini adalah salah satu wahana bermain yang ada di Candi Cangkuang di sini tempatnya Adam dan dilapisi dengan rumput sintetis di sini tempat favorit juga buat anak-anak bermain tempatnya enak banget cuma kalau kesini ke wahana ini kalian harus membuka alas kaki ya seperti ini cukup luas untuk bermain untuk bermain anak-anak dan di sebelah sana ada gazebo-gazebo untuk tempat kita atau untuk keluarga atau untuk keluarga bersantai di sebelah sana cukup luas ya tempat bermainnya adem banget dan anak-anak pasti suka tuh seperti ada anak di sana yang sedang tiduran di sana di sana di sana yang terlalu di sana Terima kasih.